Julianto Eka Putra terdakwa kasus kegerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu, Jawa Timur akhirnya ditahan. Kasus ini sangat disorot publik karena terdakwa yang juga dikenal sebagai motivator JE sebelumnya masih bebas hingga persidangan. Julianto akhirnya ditahan setelah surat perintah penahanan dikeluarkan hakim pada Senin 12 Juli kemarin siang. Saat itu terdakwa langsung dijemput di kediamannya di Citralen, Surabaya pada Senin petang. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati mengatakan kasus JE sendiri sudah disidang sebanyak 19 kali. Menurutnya penahanan terdakwa membutuhkan waktu yang lama. Mia menuturkan JE baru ditahan hari ini setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan kedua kali yang dilayangkan langsung ke pengadilan Negeri Malang. Setelah dijemput, JE langsung ditahan di Lapas Lowekwaru, Malang dan akan kembali disidang di PN Malang pada 20 Juli mendatang. Saat ini ia pun sudah dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, Jungto pasal 64 ayat 1 ke UHP dengan nacaman penjara 15 tahun. Diketahui kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah sejumlah mantan siswa sekolah SPI bersuara. Mereka melapor ke Komnas Perlindungan Anak yang membawa kasus ini ke Polda, Jawa Timur pada Juni tahun lalu. Setelah diselidiki praktik kekerasan seksual di sekolah ini diduga terjadi sejak tahun 2009. Julianto Eka Putra diduga melakukan kekerasan seksual kepada 21 anak didik di sekolah yang ia dirikan bagi anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!